oke, hal menarik apa sih yang Mbak Friska, kan udah 13 tahun berarti ya, mempelajari ini, akhir-akhir ini, hal baru apa yang Mbak Friska pelajari dalam di kondisi pasar saat ini kalau hal-hal baru mungkin terkait sektor ya, sektor yang baru masih hangat-hangatnya teknologi, itu kan belum lama kalau zaman dulu kan mungkin sektor itu belum masuk jadi itu kayak masih baru banget, yang masih harus banyak ditelaah, ini sektor potensinya gimana terus terkait juga isu-isu ISG terus yang lainnya, itu ternyata juga berdampak nanti ke iklim investasi itu juga hal yang baru, yang masih harus banyak, kita cari tahu juga, dan apalagi ya masih banyak lah isu-isu sekarang bahkan isu climate change aja ternyata bisa berdampak juga ke iklim investasi kan wow, ternyata luas sekali ya makin kesini, makin kompleks apa yang harus kita pelajari tentang dunia investasi makin banyak orang yang mulai melekakan kepentingan itu juga ya jadi emang sebenarnya ya mempengaruhi kondisi pasar pun juga dari hal-hal sejauh climate change gitu ya bener orang dengarnya kan kayak jauh banget gitu ya iya, makanya sama kondisi pasar oke, berarti ternyata ada industri baru ya dari perubahan-perubahan yang ada di dunia juga oke nah Mbak Friska sendiri dari melihat kondisi situasi pasar sekarang ini kan sudah kita sudah masuk ke bulan ke-7 di 2023 ya lagi exciting ya sih menurut Mbak Friska apakah karena kan sempat yang 2020 tuh semua orang banyak yang ngeresign pandemi juga menjadi hal baru kita semua semua orang jadi berbondong-bondong masuk ke investasi saham kemudian sedikit-sedikit tuh banyak kayak nge-post portfolio kayak gitu-gitu nah kira-kira tuh ada perubahan apa nih? kalau perubahan ya pastinya seneng ya kita udah menyambut lah ya market kita yang rebound dari zaman pandemi sampai sekarang bahkan aku baca-baca dan aku cek juga banyak banget analis yang memprediksi akhir tahun itu kita bakal come back ya ke 7 ribu sekian kayak gitu ya SG jadi harusnya ya kita bisa menyambut ini dengan excited ya banyak juga kan belakangan ya saham-saham pada ATH yang big for bank ya terus dan yang lainnya aku rasa memang tahun ini momentum rebound ya untuk market kita ya harusnya sih udah banyak teman-teman disini juga pasti portonya banyak yang hijau-hijau pas ke pandemi mungkin berdarah-darah ya kalau yang udah pada average down pasti udah mulai lah ya udah mulai bisa menuai gitu ya buahnya di tahun ini dan aku rasa sih sampai akhir tahun pun kita masih bisa tetap keep calm lah ya dengan pasar kita gitu ya kalau pun ada koreksi ya wajar sih karena kan banyak yang all time high terus saham-saham yang pada naik juga banyak jadi ya kalau pun ada koreksi wajar nggak perlu panik ya kalau pun udah take profit ya bersyukur ya nanti bisa serok lagi gitu aja kan ya sebenarnya saham gitu-gitu aja dari masa ke masa siklus yang tidak pernah berakhir ya iya siklus yang nggak pernah berakhir dari tahun ke tahun dari masa ke masa jadi kalau aku kadang ditanya ya jawabanku ya beginilah pasar saham memang naik turun naik turun naik turun apa yang harus kita khawatirkan gitu karena memang itu siklusnya seperti itu gitu nggak bisa naik naik terus kayak gitu turun turun terus juga nggak bisa oke oke berarti sebenarnya siklus itu walaupun sering itu walaupun akan terus terjadi tapi kan pasti ada pattern tertentu nih Mbak Fris kayak yang bisa diamati gitu nah sekarang ini kan dari kemarin tuh beritanya kayaknya di HSG tuh ya angkanya segitu-segitu aja gitu kan nggak naik nggak turun pokoknya hanya ya diantara range itu aja terus gitu nih Mbak Friskan nih dari Mbak Friskan sendiri dari pattern tersebut itu tuh kira-kira apa sih yang bisa diambil insightnya dan apakah itu bisa menjadi dasar untuk kita merancang strategi di bulan-bulan yang akan datang kalau aku lihat sih strateginya masih cukup untuk ini aja ya dollar cost averaging aja kalau kalau mau cari aman ya kalau mau cari aman sih di CA aja cukup sih menurutku dollar cost averaging artinya kita nggak perlu terlalu apa mengkhawatirkan noise-noise yang di luar sana ya terkait nanti global seperti apa atau bakal seperti apa di jelang tahun politik tahun depan ya yang kita tahu mungkin ya mungkin kalau mau cari aman dollar cost averaging artinya tidak terlalu agresif banget ya untuk misal lamsam atau sejenisnya yaudah pakai sistem nabung saham aja kayaknya kalau misal jelang tahun politik kayak depan ya tuh mungkin mau wet NC juga boleh tapi kalau mau wet NC ya sayang juga ya kalau pas nanti ada momentum saham turun kita kan lumayan kalau tiap bulan masih konsisten di CA aja nanti kan ke average sendiri harganya ya tinggal mungkin yang bakal bergejolak banget sih pasti tahun depan ya pas tahun politik iya betul sih sekarang yang lagi gue jolak itu malah Amerika ya Mbak Friska dengan adanya isu yang ada di Amerika kemudian kita akan menyambut tahun politik tahun depan gitu sebenarnya harusnya berarti strateginya di CA aja gitu ya Mbak Friska iya iya jujur aku tuh dari jaman aku mungkin udah melewati berarti dua kali ya dua kali tahun politik strategi yang buatku paling nyaman itu memang sejauh ini tetap sedia cash tapi ya tetap di CA tiap bulan kayak gitu karena biasanya tahun politik itu kan lumayan ya bakal bosenin market biasanya cenderung akan boring gitu karena hampir semua investor pasti pada WTNC apalagi investor global tuh pasti bakal WTNC jadi jangan kaget nanti pas tahun politik market kok gini-gini aja sih stuck banget kayak gitu ya ya memang sih biasanya pas tahun politik kayak gitu makanya ya kalau mau cari nyamannya tetap ridiculous tapi ya tetap nyicil gak masalah menurutku tiap bulan di CA aja kayak gitu gak masalah oh iya tadi Mbak Friska ngomongin udah dua kali ini berarti mau tahun kedua untuk menanti tahun politik ya pas yang tahun politik pertama apa sih yang Mbak Friska hadapi gitu apakah ada sektor-sektor tertentu yang bikin deg-degan atau malah mengejutkan gitu dan kira-kira setelah menuju dan setelah tahun politik itu apa yang bisa diambil dan mungkin dari Mbak Friska sendiri kayaknya ini tahun ini dan tahun depan bisa nih terjadi lagi gitu iya kalau sektor sih pasti rata-rata finance tuh paling utama ya itu ya selalu bakal boom kayak gitu ya tiap abis pemilihan presiden kelar pasti biasanya rata-rata ya pasti sektor itu dulu yang pertama paling boom kemudian biasanya sektor-sektor yang nantinya bakal calon presiden tuh bakal misal kepilih ya dia akan punya pipeline di sektor mana itu biasanya akan jadi watchlist juga sih bisa kita pertimbangin juga kayak gitu biasanya kalau udah masuk pipeline nih nanti setelah misal dia kepilih gitu jadi presiden segala macem biasanya investor juga mungkin akan melirik sektor itu tinggal nanti sahamnya aja yang kita analisa i see jadi dari sekarang Nevers udah mulai bisa sekalian background cek kali ya dari para calon-calon ini tuh kira-kira mereka leaning towards industri yang mana jadi udah mulai bisa tuh masuk ke watchlistnya iya minimal ya masuk watchlist dulu deh kayak gitu apa yang jadi pipeline masing-masing gitu sektor mana yang bakal jadi unggulannya nanti oke paham-paham itu info yang menarik tuh mbak karena sekarang juga kan udah mulai banyak tuh poster-poster spanduk-spanduk ya dan banyak juga yang udah mulai dekat-dekat kira-kira gimana ya gitu kan ke depannya wah mbak Friska ini udah mulai banyak banget nih pertanyaan cuman teman-teman my friends keep it coming kita masih ada waktu lagi tapi nanti di sesi tanya-jawab yang di akhir oke kita lanjut ke belah lagi sama Friska aku mau nanya sih berarti selain selain dari di sesi tersebut ada lagi gak strategi mendasar yang bisa dilakukan mungkin buat yang para pemula nih mereka mungkin belum selalu mengerti bagaimana cara untuk melakukan sesi tersebut dari mbak Friska sendiri ada bahasa Indonesia yang lebih mudah kah untuk menjelaskan kepada investor pemula yang udah nonton aku tuh balik lagi nanti ke teman-teman apakah pengen belajar nantinya hanya untuk trading dulu atau emang nantinya mau beli sama untuk long term karena jujur aku dulu awal join di saham itu aku trading banget karena kan mungkin waktu itu usia masih muda masih lajang masih punya banyak waktu luang jadi agresif jadi aku dulu belajar banget teknikal untuk banyak trial and error trading jadi strategi yang aku pakai pokoknya strategi yang di dunia analisa teknikal itu pakai kayak gitu entah pakai indikator belajar pola grafik itu semua aku pelajarin nah seiring berjalan waktu ternyata aku sadar oh ternyata memang tidak akan selamanya atau akan selalu ada momentum nih dimana kita mulai harus beralih atau bergeser profil risikonya yang tadinya agresif terus mulai agak konservatif akhirnya aku mulai mendalami fundamental nih karena aku butuh misal dulu tuh misal butuh untuk belajar beli saham yang memang based on kinerjanya untuk disimpan tidak untuk nyangka pendek untuk long term kayak gitu jadi pada akhirnya aku menyadari belajar fundamental dan analisa teknikal ini memang strategi paling mendasar yang harus kita tahu gitu karena tidak akan selamanya kita bisa trading kan gak mungkin kita nanti sampai nenek kakek masih bisa masih running kan gak mungkin jadi fundamental akhirnya harus dipelajarin karena nanti ujung-ujungnya kita tetap akan pakai itu juga ketika seiring bertambah usia seiring berubah situasi kondisi kehidupan kita pasti nanti akan terpakai juga ilmu itu untuk lebih yang jangka panjang tapi biasanya kalau yang agresif itu kan masih muda-muda masih punya banyak waktu luang itu wajarlah silahkan teman-teman sesuaikan aja strateginya dengan teknikalnya kalau yang mau sedikit long term ya coba pakai strategi-strategi yang ada dalam analisa fundamental oke 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 berarti memang untuk para pemula itu sebenarnya kita harus sambil memahami fundamental itu berarti kan secara keseluruhan berarti ya sampai nanti kita memahami industrinya terus kita memahami kaitannya terhadap kondisi pasar dan mempengaruhi apa sih ke saham yang akan kita pilih tersebut gitu berarti ya kalau teknikal lebih ke yang pergerakan harga saham ya pokoknya untuk jangka pendek lah sekedar untuk kita trading kalau dulu sih aku bahas bahasanya itu sekedar buat nambahin uang jajan lumayan betul oke oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Mbak Fiska berarti gimana sih caranya kita bisa memaksimalkan perencanaan strategi perlukah kita membuat timetable perlukah kita membuat notes atau ada tips gak dari Mbak Fiska sendiri gitu dalam selama ini memaintain strategi yang Mbak Fiska lakukan selama 13 tahun berada di dunia yang catasi itu bagaimana sih kalau aku yang penting target ya kita harus punya target sih dalam strategi apapun kan pasti ada goals yang pengen kita capai dong pastinya ya termasuk termasuk dalam investasi jadi kalau kita investasi tanpa punya target alangkah baiknya target spesifik kalau misal paling enggak at least dalam setahun ini kita harus bisa punya pertumbuhan modal ya 10% katakanlah ya return atau imbal hasil atau pertumbuhan modal kita sebesar 5% itu salah satu yang menjadi poin utama dalam strategi kita set goalsnya dulu targetnya teman-teman itu dalam satu tahun nanti di akhir tahun itu pengen tumbuh berapa sih modalnya modalnya itu pengen tumbuh apakah 10% yang realistis saja lah angkanya ya gak usah yang terlalu wah harus 1000% atau harus 100% di akhir tahun gak usah gak usah yang terlalu lebay kayak gitu ya demi menjaga kewarasan kita sebagai investor itu pasang target yang realistis saja yang minimal pokoknya di atas angka inflasi saja kita udah happy banget dong pastinya ya nilai uang kita terjaga nilai uang kita juga semakin bertumbuh minimal itu dan kemudian kalau kita udah tahu nih set goal kita dari alat tahun di Desember misal pertumbuhan 10% ya kita tinggal di tengah tahun kayak gini kita evaluasi ulang tengah tahun ini udah bertumbuh berapa nih kalau syukur-syukur tengah tahun udah lewat dari 10% artinya udah tenang nih kita ya goal akhir tahun tapi lebih awal duluan kita capai di tengah tahun gini atau misal masih kurang nih masih masih 50%an lagi kayak gitu nah tinggal nanti kita atur ulang apakah tetap menabung di saham-saham yang selama ini udah teman-teman konsistenkan ya untuk beli atau ada pertimbangan memasukkan saham baru emiten baru ke portfolio-nya nih buat nge-boost misal ya buat nge-boost biar bisa capai target ya entah dengan melihat potensial sektor nanti menuju akhir tahun tuh apa aja ya cari tahu lah kan kayak gitu gampang ya misal di maybankannya kan tiap pagi ada rekomendasi segala macem ya itu kan salah satu upaya untuk teman-teman mencari tahu ya biar bisa nge-boost sampai akhir tahun biar bisa tercapai target tadi return-nya harus sekian-sekian nih sesuai target masing-masing ya masing-masing punya portfolio jadi sebenarnya itu aja sih kalau strategi investasi tinggal ya nanti dilengkapi aja apakah teman-teman mau mix trading dengan short term mid term investing atau sampai akhir tahun ini kayaknya sibuk kerja nih kayak gitu yaudah berarti yaudah long term aja atau mungkin aduh mau ngebut nih nyari cuan trading ah nah ya silahkan juga gitu tinggal dilengkapi aja strateginya dengan itu buah